Oh ya, I'm still tracking on I need you to get me in country NASA NASA dan I Hi, panasenja dimanapun kalian berada Selamat datang di channel ini Kali ini kita akan membahas Alur cerita film Moonfall Film ini dirilis pada Bulan Februari tahun 2022 Bagi kalian penggemar Disaster Movie, wajib banget Nih nonton film yang satu ini Yuk, langsung aja kita mulai Diawali dengan scene Yang memperlihatkan astronet yang sedang Menjalankan tugas di luar angkasa Namun tiba-tiba salah satu Astronet bernama Brian Harper Melihat benda asing yang sedang Mendekat ke arah mereka Dengan cepat, kemudian benda asing tersebut Menghantam mereka yang masih Berada di luar pesawat Beruntung tali pengalaman tubuh Harper Berhasil menyelamatkannya Namun sayang, Harper gagal Untuk menyelamatkan rekannya Yang hilang di luar angkasa Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat Harper lalu segera Membawa rekannya Joe Fowler Yang masih pingsan Kembali ke bumi Singkat cerita Sesampainya mereka di bumi Harper pun melaporkan Kepada pimpinan NASA Apa saja yang telah mereka alami Saat berada luar angkasa Namun penjelasannya Tentang makhluk asing Malah membuat pihak NASA Menganggapnya sudah tidak waras Dan mengada-ada Sayang rekannya Joe pun Tak dapat membenarkan perkataan Harper Karena pada saat kejadian Dia tengah dalam keadaan pingsan Alhasil, karir astronot Harper Pun harus berakhir Namun, bukan hanya Karirnya saja yang berakhir Tapi dia juga harus menerima Keputusan istrinya yang harus Memilih untuk berpisah Scene pun beralih Ke 10 tahun kemudian Memperlihatkan seorang Petugas kebersihan Di sebuah universitas Yang juga menggilai Dunia astronomi Bernama Casey Hausman Saat kampus sudah sepi Yael menyelinap Ke salah satu ruangan Dosen astronomi Untuk menggali informasi Tentang aktivitas bulan Yang tak biasa Di sana Dia berhasil Meratas laptop Sang dosen Dan meminta ahli astronomi Untuk mengirimkan Data orbit bulan Ke emailnya Setelah itu Casey kembali Ke pekerjaan lainnya Yaitu menjadi pelayan Di restoran cepat saji Saat hendak melayani Customer Ia lalu menerima Sebuah email Dari ahli astronomi Yang memberinya Sebuah informasi data Yang tak biasa Dari orbit bulan Setelah mendapatkan Informasi tersebut Ia lalu segera Menghubungi pihak NASA Tentang temuannya ini Namun Pihak NASA Tidak menghiraukannya Sama sekali Scene lalu beralih Memperlihatkan Kehidupan Joe Yang sekarang Sampai saat ini Joe masih Bekerja di NASA Dia pun lalu Mendapat informasi Bahwa orbit bulan Telah berpindah Mendekat ke arah bumi Mereka juga berhasil Menangkap penampakan Misterius Yang keluar Dari kawah bulan Kembali ke Casey Karena tak kunjung Mendapat respon Dari pihak NASA Dengan berbekal Semua data Yang telah berhasil Ia kumpulkan Casey pun pergi Mengunjungi Museum Astronomi Untuk menemui Mantan astronot Yaitu Brian Harper Setelah bertemu Harper Casey langsung Memberikan salinan Data orbit bulan Sambil menjelaskan Kepada Harper Bahwa orbit bulan Secara cepat Akan menuju ke bumi Dan akan bertabrakan Dengan bumi Namun sayangnya Harper tidak percaya Dengan apa yang Telah Casey katakan Harper pun meminta Petugas untuk Mengusir Casey Namun Sebelum pergi Casey sempat Melemparkan salinan Data yang ia bawa Berharap Harper Dapat membacanya Malam harinya Harper mendapatkan Telepon dari Mantan istrinya Yang menggambarkan Bahwa anaknya Telah ditangkap Polisi Karena aksi Kebut-kebutannya Di jalan raya Pagi harinya Harper menghadiri Persidangan Sony Anaknya Di dalam persidangan Tersebut Harper terus saja Menginterupsi Pihak Hakim Dan meminta Anaknya dapat Segera dibebaskan Dengan tebusan Namun Hakim Menolak permintaan Harper Dan mengatakan Bahwa Ia tidak bisa Menjamin anaknya Dengan tebusan Alhasil anaknya Harus ditahan Selama satu minggu Kedepan Sampai persidangan Kembali dilanjutkan Sementara itu Informasi tentang Orbit bulan Yang telah berubah Dan semakin dekat Ke bumi Telah bocor Dan menyebar Lewat pesan berantai Hal itu tentu saja Membuat seluruh dunia Gempar Dan meminta Pihak NASA Untuk mengklarifikasi Perihal berita Yang sangat Meresahkan itu Akhirnya Untuk meredakan Situasi Yang sudah Mulai memanas Pihak NASA Terpaksa Harus berbohong Kepada publik Namun Pernyataan dari NASA Tidak berhasil Memperbaiki situasi Tapi justru Malah memperburuk Keadaan Sehingga Kekacauan pun Terjadi Dimana-mana Empat tahun Orang-orang Mulai percaya Dengan teori Konspirasi Yang telah disebarkan Oleh Casey Di dunia Gitu juga Dengan Harper Dia baru menyadari Apa yang telah Disampaikan Casey Saat bertemu Dengannya kemarin Ia pun Lalu bergegas Menemui Casey Untuk Meminta penjelasannya Tentang teori Bulan Adalah Mega struktur Orbital Di sisi lain NASA mulai Meluncurkan pesawat Ulang-alik Untuk mencari Tahu Apa sebenarnya Yang terjadi Di bulan Singkat cerita Pesawat mereka Telah sampai Di permukaan Bulan Disana mereka Menemukan lubang besar Di tengah-tengah Kawah bulan Mereka pun Meluncurkan Sebuah alat Pendeteksi Untuk mengetahui Kedalaman lubang tersebut Namun Setelah mencapai Kedalaman 25 meter Alat pendeteksi itu Kemudian tiba-tiba Naik kembali Dengan sendirinya Disertai dengan Kemunculan benda asing Dari dalam lubang Benda asing tersebut pun Langsung menyerang Para astronot Dengan membabi buta Sehingga Menewaskan mereka semua Sementara itu Di bumi Air laut Mulai naik Dikarenakan Tarikan gravitasi Bulan Yang sudah Semakin mendekat Dan dengan cepat Menimbulkan tsunami Sementara itu Harper yang sedang Berdiskusi dengan Casey Mulai menyadari Apa yang terjadi Namun Saat ingin Menyelamatkan diri Dengan cepat Tsunami menghantam Gedung tempat mereka Berada Casey pun Sempat terseret Arus air Yang sangat teris Beruntung Harper Berhasil menyelamatkannya Di tempat lain Joe dan Albert Mengamati rekaman Serangan makhluk asing Dan menyimpulkan Bahwa makhluk tersebut Adalah teknologi Kecerdasan buatan Karena Mereka harus Menyelamatkan diri Dan keluarganya Albert memutuskan Untuk mengundurkan diri Dan Menyerahkan seluruh Akses NASA Kepada Joe Karena Bewenang NASA Sudah dilimpahkan Kepadanya Joe lalu meminta Bantuan kepada Pihak militer Untuk menangani Makhluk asing Yang ada di bulan Namun ternyata Pihak militer Sudah memiliki Rencana untuk Menyerang Menggunakan Bom nuklir Dan tak memikirkan Dampak yang akan Terjadi pada Umat manusia Kemudian Joe menghubungi Mantan suaminya Yang merupakan Petinggi militer Untuk menghentikan Rencana penyerangan Nuklir ke bulan Karena Joe memiliki Rencana untuk Menghancurkan Makhluk asing tersebut Dengan Zulu X-ray Singkatnya Joe berangkat Menuju pangkalan NASA Dengan membawa Serta anak Dan pengasuhnya Sementara itu Harper dan Casey Dijemput Secara paksa Untuk bertemu Dengan Joe Di pangkalan NASA Sesampainya Di sana Joe lalu Menjelaskan Apa yang sebenarnya Yang terjadi Di bulan Kepada Harper Dan memintanya Untuk kembali Ke NASA Harper pun Setuju Untuk bergabung Tapi dengan Satu syarat Yaitu Joe harus bersedia Untuk membebaskan Sony Anaknya Dari tahanan Mereka semua Kemudian Mulai mempersiapkan Perjalanan Keluar angkasa Dengan meminjam Kapal ulang alik Yang sudah lama Tersimpan di museum Saat semua persiapan Tengah dilakukan Tiba-tiba Terjadi gempa bumi Yang cukup besar Hingga menyebabkan Salah satu Mesin pendorong pesawat Mengalami kerusakan Yang cukup parah Sehingga Mustahil untuk Melanjutkan misi Joe kemudian Mulai memberikan Peringatan kepada Seluruh kru Untuk segera Menyelamatkan diri Dari kemungkinan Tsunami besar Yang akan terjadi Harper Lalu menemui Sony Yang baru saja Divebaskan Dari penjara Ia meminta Sony untuk Segera bersiap-siap Untuk mengungsi Begitupun dengan Joe Namun Di saat Semua orang sibuk Mengevakuasi diri Joe melihat Casey dan Dua orang karyawan NASA Masih sibuk Bekerja Mereka tengah Melihat Perhitungan Orbit bulan Yang dibuat Oleh Casey Yang ternyata Cukup akurat Joe kemudian Memperhatikan Bahwa titik Perlintasan bulan Sangat dekat Dengan bumi Dengan begitu Mungkin saja Mereka masih bisa Memiliki kesempatan Untuk bisa Melewati atmosfer Bumi Dengan pesawat Ulang-alik mereka Meskipun hanya Dengan memanfaatkan Roket pendorong Joe Harper Dan Casey Kemudian Bersiap Untuk berangkat Namun Saat lepas landas Gelombang besar Air laut pun Muncul Disebabkan oleh Daya tarik Gravitasi bulan Yang sudah Sangat dekat Dengan bumi Beruntung Pesawat mereka Masih melewati Gelombang pasang Air laut tersebut Dan segera Meninggalkan bumi Sementara itu Di lain tempat Sony Jimmy Dan Michelle Berhasil Melewati gelombang Besar Dan tengah Menuju Colorado Sony kemudian Menghubungi Ayah Jimmy Dan memberitahu Bahwa mereka Sedang dalam Perjalanan Menuju ke Lokasinya Di tengah Perjalanan Mereka kemudian Dihadang oleh Kawanan Perampok Sehingga mereka Harus rela Kehilangan Mobil Dan semua Barang Bawaannya Dengan terpaksa Mereka harus Melanjutkan Perjalanan Dengan berjalan Kaki Setelah berhasil Menempuh Perjalanan Yang cukup Jauh Sampailah Mereka Kesebuah Perkemahan Darurat Para Pengungsi Namun Persamaan Dengan itu Pergeseran Gravitasi Bulan Melintas Tepat Di atas Mereka Mereka pun Harus mencari Tempat Berlindung Agar tidak Tertarik Oleh Gravitasi Bulan Setelah Keadaan Mulai Meredah Mereka pun Kembali Melanjutkan Perjalanan Sementara Itu Di luar Angkasa Harper Joe Dan Casey Telah Mencapai Bulan Mereka Lalu Menaruh Sebuah Alat Yang bisa Menghancurkan Makhluk Asing Tepat Di atas Lubang Kalah Bulan Tak Lama Kemudian Muncullah Sosok Makhluk Asing Yang Mereka Incar Awalnya Makhluk Itu Mulai Mendekati Alat Yang Sudah Diletakkan Di Sana Namun Sepertinya Sinal Elektronik Yang Berasal Dari Pesawat Lebih Menarik Perhatiannya Makhluk Itu Pun Segera Menyerang Pesawat Mereka Dengan Panik Mereka Yang Berada Di Dalam Pesawat Kemudian Mematikan Semua Benda Elektronik Dan Kelistrikan Yang Ada Benar Saja Seketika Makhluk Itu Menghentikan Serangannya Dan Kemudian Pergi Meninggalkan Mereka Mereka Bertiga Kemudian Memutuskan Untuk Masuk Ke Lubang Kawah Dengan Menggunakan Kapsul Jet Ketika Mereka Sampai Kedalaman 20 Kilometer Mereka Kemudian Menemukan Tempat Yang Mirip Dengan Sebuah Pangkalan Militer Raksasa Setelah Menelusuri Tempat Itu Lebih Jauh Mereka Lalu Berpikir Bahwa Semua Teori Konspirasi Yang Diungkap Oleh Casey Adalah Benar Adanya Akhirnya Mereka Menemukan Inti Bulan Yang Sedang Diselumuti Oleh Partikel Partikel Makhluk Asing Makhluk Itu Pun Segera Menyadari Kehadiran Mereka Dan Langsung Menyerang Dengan Cepat Namun Tiba-tiba Pesawat Yang Mereka Kendarai Bergerak Dengan Sendirinya Mereka Lalu Diarahkan Menuju Ke Sebuah Gerbang Besar Yang Perlahan Mulai Menutup Dan Masuk Kedalam Sana Karena Pesawat Bergerak Dengan Kecepatan Tinggi Seketika Terjadi Benturan Yang Cukup Keras Saat Mendarat Dan Membuat Mereka Semua Tak Sadarkan Diri Tak Lama Kemudian Joe Dan Casey Tersadar Dari Pingsan Namun Mereka Tidak Melihat Keberadaan Harper Mereka Pun Memutuskan Untuk Mencari Harper Namun Saat Keluar Dari Dalam Pesawat Mereka Mendapati Bahwa Gravitasi Disana Sama Persis Dengan Gravitasi Bumi Sementara Itu Di Bumi Sony Kembali Bertemu Dengan Perampok Yang Sebelumnya Telah Mencuri Mobil Mereka Mereka Ingin Mengambil Oksigen Yang Telah Berhasil Dikumpulkan Oleh Sony Dan Ayah Tidinya Aksi Kejar Kejaran Pun Berlangsung Di Tengah Badai Meteor Beruntung Para Perampok Tersebut Tiba Tiba Dihantam Oleh Mobil Trailer Yang Terbang Disebabkan Oleh Hantaman Meteor Sementara Itu Brian Terbangun Di Ruangan Serba Putih Disana Ia Bertemu Dengan Sebuah Sistem Konstruksi Pikiran Yang Menirukan Wujud Sony Dia Lalu Menjelaskan Bahwa Milyaran Tahun Yang Lalu Nenek Moyang Manusia Pernah Memiliki Peradaban Yang Pesat Dan Sangat Maju Mereka Juga Telah Menciptakan Sebuah Dunia Baru Yang Sempurna Dan Harmonis Dikendalikan Oleh Central Soft Learning Computer Sistem Atau Kecerdasan Buatan Dan Biasa Disebut Swarm Hingga Suatu Mengambil Alih Kendali Dan Berbalik Melawan Penciptanya Mereka Menolak Tunduk Pada Manusia Dan Memulai Peperangan Besar Untuk Memusnahkan Segala Bentuk Biologis Namun Sebagian Besar Nenek Moyang Manusia Berhasil Lolos Dan Melarikan Diri Ke Sudut Galaksi Mereka Pun Lalu Menciptakan Sebuah Megastruktur Yang Sekarang Dikenal Manusia Sebagai Bulan Megastruktur Ini Lalu Bertugas Untuk Mencari Alam Semesta Yang Ideal Untuk Menetaskan Sebuah Kehidupan Baru Singkatnya Setelah Mendengar Penjelasan Tersebut Akhirnya Harper Tersadar Setelah Joe Dan Casey Berhasil Menemukan Harper Ia Kemudian Menceritakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dan Mereka Segera Bergegas Meninggalkan Tempat Itu Mereka Lalu Memancing Swarm Untuk Mengejar Pesawat Dan Bila Saatnya Tepat Mereka Berencana Kemerdakan Swarm Tersebut Kembali Kebuni Saat Berjalan Mencari Tempat Perlindungan Tom Ayah Tius Sony Rela Menyerahkan Oksigen Kepada Anak Perempuannya Untuk Bisa Terus Hidup Saat Saat Akan Mencapai Terowongan Tiba-tiba Muncul meteor Dari serpihan Bulan Yang menabrak Atmosfer Bumi Karena Keadaan Sudah Semakin Genting Pihak Militar Kemudian Bersiap Meluncurkan Nuklir Kebulan Namun Mantan Suami Joe Enggak Melakukan Peluncuran Karena Tahu Bahwa Joe Masih Tengah Berada Di Bulan Kembali Kebulan Harper Mengutarakan Sebuah Ide Kepada Joe Dan Casey Yaitu Dengan Meledakan Perangkat Bom Yang Ada Di Pesawat Secara Manual Namun Saat Menjelaskan Rencana Apa Yang Akan Mereka Lakukan Casey Sudah Lebih Dulu Berada Di Dalam Perangkat Bom Karena Ia Merasa Bahwa Orang Yang Pantas Untuk Berkorban Adalah Dirinya Dengan Segera Ia Memisahkan Perangkat Bom Dari Pesawat Harper Dan Langsung Meledakannya Ketika Suam Sudah Menelamnya Suam Yang Menguasai Bulan Kemudian Berhasil Dihancurkan Hal Tersebut Juga Membuat Keadaan Bumi Perlahan Kembali Normal Dan Bulan Pun Kembali Ke Orbit Yang Seharusnya Sementara Itu Joe Dan Harper Telah Berhasil Kembali Ke Bumi Mereka Terlihat Senang Karena Bumi Sudah Dalam Keadaan Yang Normal Singkat Cerita Mereka Melalui Menemui Keluarganya Yang Berhasil Selamat Dari Bencana Di Akhir Cerita Kita Diperlihatkan Casey Yang Kembali Hidup Dan Berada Di Dalam Struktur Pikirannya Disana Dia Bertemu Dengan Artificial Intelligent Atau AI Yang Mengambil Wujud Ibunya Dan Dipersilakan Untuk Tinggal Dan Menetap Di Bulan Dan Film Pun Habis Sampai Disini